Bab 1569 Dijual Rugi Bagaimanapun, dia adalah seorang perempuan tua yang siap untuk menjungkir balikkan dunia di setiap kesempatan. Kalau dia tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk berbelanja, itu akan sangat menakutkan. Ketika aku keluar, aku membawa beberapa perhiasan. Aku menjualnya. Butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui situasi mata uang di sini. Aku menjualnya dengan mahal, tukas Ratu Merah. Maksudmu kalung besar di lehermu? Kenzo menatap Ratu Merah. Benar saja, kalung di lehernya sudah hilang, digantikan oleh kalung mewah bermerek. Ya, aku menjual kalung itu. Ratu Merah berujar dengan penuh semangat, itu dijual dengan harga lebih dari 4 miliar, dan dibayar dalam dolar AS. Ini kamu seharusnya menjualnya kepada Paman Ketujuh, dia akan memberimu harga yang bagus. Kenzo tidak tahu harus bagaimana. Kalung di leher Ratu Merah adalah barang antik dari keluarga kerajaan Mesir ratusan tahun yang lalu. Paman Ketujuh mungkin juga sudah menginginkan kalung itu. Namun sekarang, dia menjualnya seharga 300 ribu dolar AS. Kalau Paman Ketujuh mengetahui hal ini, dia pasti akan berteriak. Karena dia sudah menilai harga kalung itu, setidaknya mulai dari setengah juta dolar. Kalau di lelang, harganya akan lebih bagus lagi. Tidak masalah. Lagi pula, aku menukar banyak uang untuk itu. Kalung ini sangat indah. Jauh lebih baik daripada pengerjaan di zaman kami Ratu Merah berujar dengan penuh semangat. Aku tiba-tiba jatuh cinta pada tempat ini. Kenzo tidak berdaya, dia tidak tahu harus mengatakan Ratu Merah ini terlalu naif, atau terlalu polos. Namun, melihat betapa senangnya dia, Kenzo tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, selama dia bahagia, itu akan jauh lebih baik daripada dia berkeliling membuat masalah dan mencoba menghancurkan dunia. Jadi, apa pendapatmu tentang dunia sekarang? Apa ini jauh lebih baik daripada dulu? Kenzo bertanya sambil menatap Ratu Merah. Ya, era ini jauh lebih baik dari zaman aku hidup. Setidaknya semua orang setara. Saat kamu sakit, kamu bisa pergi ke rumah sakit. Kita jauh dari perang. Kesakitan, dan kelaparan. Ratu Merah berujar pelan, betapa bagusnya kalau masa waktu aku hidup bisa seperti sekarang ini. Kemajuan sosial membutuhkan waktu, jadi masa lalu adalah sejarah, tidak ada yang bisa mengubah sejarah. Walau kamu mengulangnya lagi, kamu tetap tidak bisa mengubah situasi waktu itu. Aku tahu masa lalu tidak penting, yang penting aku senang sekarang Ratu Merah tersenyum. Aku sudah benar-benar jatuh cinta dengan dunia ini. Hei, ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan kamu lakukan kalau uangmu habis? Kenzo berujar dengan tercengang. Ratu Merah sudah membuat kemajuan pesat dan mudah didekati. Kita bicarakan ini nanti. Bukankah ada pepatah lama di keluargamu? Pasti ada jalan sebelum mobil mencapai gunung. Ratu melambaikan tangannya dengan sinis, lalu meraih tangan Kenzo dan pergi. Di sebuah restoran daging sapi yang sangat stylis. Konon daging sapi Kobe di tempat ini adalah yang terbaik. Harga daging sapi Kobe sendiri cukup mahal, dan tempat ini juga merupakan tempat paling terkenal di Jepang. Ada antrian panjang begitu sampai di sini. Ketika bertanya, ternyata antrian tempat ini sudah mencapai beberapa ratus nomor. Kalau mau mencoba makanan khas di sini, mungkin harus menunggu hingga dini hari. Yang mengejutkan Kenzo adalah ratu merah meminta nomor kepada pelayan dan benar-benar mengantri di tengah kerumunan untuk menunggu. Hal ini membuat Kenzo merasa sedikit tidak percaya dia adalah ratu merah. Ketika dia baru saja bangun, dia masih berteriak akan menghancurkan dunia. Apa menurutmu ini sedikit aneh? Orang sepertiku juga perlu mengantri. Ratu merah bisa menebak pikiran Kenzo. Ya, sebenarnya kamu bisa menggunakan metode lain untuk maju ke depan Kenzo mengangguk pelan. Aku memang punya cara lain untuk mencapai antrian depan, tapi aku tidak mau menggunakan kekuatan pikiran. Aku sudah lelah ratu merah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku merasa kehidupan sekarang ini lumayan bagus juga. Sebenarnya beginilah kehidupan orang biasa. Di zaman kamu hidup, orang biasa tidak punya kehidupan sama sekali kalau kamu hidup di zaman seperti sekarang, kamu mungkin tidak akan seperti ini. Kenzo menghela nafas. Ya, era di mana ratu merah hidup sebenarnya adalah era yang tragis. Dia tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri, jadi dia hanya bisa mengubah dengan tangannya sendiri. Dia tidak salah, dia hanya mau membuat perubahan dunia melalui usahanya sendiri, tapi sayangnya dia gagal. Tentu saja, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena waktunya yang salah. Pertumbuhan peradaban membutuhkan waktu yang lama, barulah ada kehidupan sekarang ini. Ya, ratu merah mengangguk, lalu dia tersenyum dan berujar, tidak masalah, sudah seperti ini. Sesudah aku membuat kontrak dengan iblis, umurku panjang, walau jiwa dan energiku ditelan, itu adalah masalah beberapa tahun lagi. Sebenarnya kehidupan orang biasa yang hanya bertahan beberapa dekade saja juga sudah cukup. Aku berjanji, setelah membereskan urusanku, aku akan melepaskan kamu. Kenzo mengangguk. Tidak masalah aku bebas atau tidak, yang penting adalah hidup di masa sekarang ratu merah berujar, masalah nanti, kita bicarakan saja lagi nanti. Kenzo tersenyum dan mengangguk. Bagaimanapun, dia sudah hidup selama ratusan tahun. Dia sudah menjalani kehidupan yang jelas dan bisa melihat beberapa hal dengan lebih terbuka. Dia berdiri dan berujar, apa kamu mau makan lebih cepat? Aku mau. Ratu merah mengangguk dengan cepat, tapi aku tidak mau menggunakan kemampuan khususku. Sepertinya kamu tidak tahu terkadang, uang juga merupakan semacam kemampuan, kata Kenzo dengan serius. Uang juga merupakan semacam kemampuan. Kemampuan macam apa? Kemampuan uang. Sesudah selesai berbicara, Kenzo berjalan ke arah dua pasangan muda yang mengantre dan berdiskusi dengan mereka. Pada akhirnya, dia membeli nomor mereka seharga puluhan juta, dan sesudah menunggu kurang dari setengah jam, mereka berhasil masuk. Inikah yang kamu sebut kemampuan uang? Ratu merah akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan kemampuan uang yang disebut Kenzo. Ya, ini adalah kemampuan uang. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang di dunia ini sebenarnya bukanlah masalah, kata Kenzo sambil tersenyum. Oke, aku mengerti. Ratu merah menganggul, Kenzo kembali mengajarinya sesuatu. Sesudah masuk, ratu merah memesan banyak hidangan. Jepang sangat dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, jadi selain sake daging sapi kabe dan babi panggang lokalnya yang terkenal, kamu juga bisa menyantap banyak hidangan Tiongkok. Ratu merah adalah monster tua yang sudah lapar selama ratusan tahun. Saat dia mulai makan, dia jadi sangat rakus. Baru sesudah dia menelan gigitan terakhir dan melihat Kenzo memegang sumpit dengan ekspresi heran di wajahnya, ratu merah menyadari kesan yang dia berikan. Bab 1570 jangan tunjukkan kekayaanmu. Maaf, makanan di sini enak sekali. Ratu merah tersenyum canggung dan berujar, aku tidak bisa mengendalikan Din. Tidak apa-apa. Sebenarnya makanan di sini tidak ada apa-apanya. Kalau kamu berkesempatan pergi ke kampung halamanku, banyak sekali makanan enak di sana. Delapan masakan utama, bisa berbeda setiap hari hingga setahun Kenzo tersenyum sambil meletakkan sumpitnya. Benarkah? Baiklah, kamu harus membawaku ke sana kalau ada waktu ratu merah mengangguk berulang kali. Kenzo tersenyum getir. Baru tidak melihatnya semalam, ratu merah sepertinya sudah berubah dari monster tua yang mau menghancurkan dunia, menjadi gadis kecil yang suka makan dan berbelanja. Ayo pergi Kenzo melirik kedua lelaki di meja sebelah, lalu berdiri. Sebenarnya, Kenzo sudah memperhatikan kedua lelaki ini sejak lama kedua lelaki ini mengikutinya tidak lama sesudah dia dan ratu merah masuk tato yang terlihat di lengan mereka mewakili identitas mereka yang sepertinya berasal dari grup tertentu. Dunia preman di sini adalah legal, jadi target kedua orang ini seharusnya adalah mereka. Namun, Kenzo baru saja datang ke Jepang dan tidak pernah mempunyai konflik dengan siapapun. Sekarang dia menjadi sasaran, dia merasa sedikit bingung. Ratu merah juga melirik kedua orang itu. Dia mengangguk, lalu berdiri dan pergi bersama Kenzo dengan tenang. Ada yang tidak beres dengan kedua orang tadi? Tanya ratu merah sesudah meninggalkan restoran. Pasti ada masalah. Kenzo tersenyum dan berujar, orang yang datang ke sini kebanyakan pasangan. Apa yang dilakukan dua lelaki dewasa di sini? Dan mereka juga terus memperhatikan percakapan kita. Sepertinya aku pernah melihat dua orang ini sebelumnya, ratu merah mencoba mengingat sambil memiringkan kepalanya. Kamu pernah melihat mereka? Kenzo terkejut dan menatap ratu merah dengan tidak percaya. Aku pernah melihat mereka ketika menjual barang. Ratu merah berpikir sejenak, lalu berujar dengan pasti, ya, itu mereka. Oh, kalau begitu, itu pasti karena apa yang kamu jual terlalu berharga, dan kamu terlihat seperti tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tentu saja kamu akan jadi sasaran. Kenzo tersenyum dan berujar, mereka mengincarmu. Apa yang mau mereka lakukan? Ratu merah terkejut. Tentu saja menyelidiki identitasmu lalu mencuri barangmu. Kenzo tersenyum. Ingat, kalau kamu mau hidup di dunia ini, kamu harus mengingat satu hal dengan jelas. Apa itu? Ratu merah mengangkat kepalanya dengan serius. Dia mau hidup di dunia ini, jadi dia harus mengingat dengan jelas aturan bertahan hidup di dunia ini. Dia harus mengingat dengan jelas semua yang diajarkan Kenzo, karena dia tahu kalau ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Jangan pernah menunjukkannya kepada siapapun. Kenzo berujar dengan serius, kamu adalah seorang perempuan. Walau peradaban masyarakat sudah berkembang ke tingkat yang baru, beberapa hal masih tidak bisa diubah. Kamu adalah seorang perempuan dan kamu masih merupakan kelompok yang rentan di dunia ini. Jadi ketika kamu mempunyai kekayaan yang tidak sesuai dengan identitasmu, itu akan menarik perhatian orang. Kamu menjual kalungmu, makanya kamu diincar oleh orang-orang ini. Ternyata begitu Ratu Merah mengangguk tanda paham. Oke, aku mengerti, kekayaan tidak boleh ditunjukkan. Ingat saja itu. Kenzo tersenyum dan membawa Ratu Merah memutar ke sebuah gang. Sesudah masuk, beberapa lelaki mengikuti. Mika, kami sudah menahan mereka di sini, segera datang ke sini. Orang Jepang pendek menelpon seseorang dengan ponselnya, lalu menatap mereka dengan licik. Kami adalah orang luar, ada apa kalian melakukan ini? Tanya Kenzo sambil tersenyum. Ternyata dari Tiongkok. Lelaki pendek itu tiba-tiba sadar. Sesudah mengetahui identitas Kenzo, dia menjadi lebih sombong. Dia tersenyum sinis dan berujar, haha, itu mudah ditangani. Mudah ditangani? Apa maksudmu? Bagaimanapun juga, kami dilindungi oleh hukum dan hak asasi manusia. Apa yang kamu mau? Kenzo meliriknya. Haha, tempat ini adalah wilayah pengaruh asosiasi santan kami. Pecinan kalian bergantung pada kami, jadi kalian harus menurut pada kami di sini. Si pendek tertawa terbahak-bahak. Ternyata begitu. Kenzo sedikit tidak berdaya. Beginilah kalau tinggal di luar negeri. Walau orang Tionghoa di luar negeri sudah bersatu sekarang, hasilnya tetap sama. Jadi, apa kamu masih punya pertanyaan? Seorang lelaki lain berujar dengan senyum sinis dalam dialek Tiongkok yang kaku, kalau tidak, minggirlah. Apa yang mau kalian lakukan? Ratu Merah tersenyum. Apa kalian mencariku? Benar, kami mencarimu. Keduanya terkekeh. Cantik, apa kamu masih ingat kalung yang kamu jual di toko kami sore ini? Ingat, Ratu Merah mengangguk. Aku ingat kalian membayar 300 ribu dolar AS untuk membelinya, tapi temanku bilang aku dirugikan dengan harga segitu. Benar-benar rugi. Rantai itu harganya lebih dari 300 ribu dolar. Kalau kamu tahu harga, kamu seharusnya bisa menjualnya dengan harga yang lebih baik, si pendek kembali tertawa. Tidak masalah, aku tidak akan mempermasalahkannya, kata Ratu Merah dengan tenang. Haha, sepertinya kamu masih belum tahu situasimu. Memangnya masalah ini akan beres karena kamu tidak meminta tanggung jawab kami. Lelaki pendek itu tertawa liar dan berujar, kamu harus tanya dulu apa kami setuju atau tidak. Kamu sudah dapat banyak uang dariku, kalian masih tidak mau berhenti. Jada tanda kurang lebih, apa yang kalian mau? Tanya Ratu Merah pelan. Begini, kamu punya barang bagus di tanganmu, keluarkan saja dan kami akan memberimu harga yang pantas. Tukas lelaki satu lagi. Jadi, apa kamu berencana merampas secara terang-terangan? Kenzo tersenyum. Dengan segala hormat, kalian berdua saja tidak cukup melawanku. Orang-orang bilang kalau semua orang Tiongkok bisa kung fu, tapi sebenarnya tidak demikian. Si pendek mencibir. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa, dan aku rasa kamu juga baru datang ke sini, ya kan? Kalau kamu tidak mengerti aturan sini, kami bisa mengajarimu. Itu tidak perlu, tapi aku tidak suka mengikuti aturan. Aku suka bertindak sesuai aturanku sendiri. Kalau kalian tidak memahami aturanku, aku bisa mengajari kalian dengan serius, kata Kenzo sambil tersenyum. Dasar bodoh, aku tidak menyangka akan bertemu orang sombong seperti kalian di wilayah kami. Asosiasi santan tidak akan menerima provokasi seperti itu. Lelaki pendek itu mencibir, kalau kamu tidak terima, aku bisa mengajari kamu cara menjadi manusia. Apa orang yang kamu telepon sudah datang? Kenzo melihat jam. Dia tersenyum dan berujar, kalau masih belum datang, aku bisa menunggu sebentar. Kalau tidak, kamu pasti tidak terima dihajar aku. Bab 1571 aku akan mencoba. Aku sudah lama sekali tidak bertemu orang sombong seperti itu. Aku akan membuatmu tahu, orang seperti apa yang tidak seharusnya kamu singgung. Lelaki pendek itu tertawa di depannya, dia memandang Kenzo dengan provokatif. Apa kamu benar-benar tidak mau menunggu bantuan? Aku takut setelah aku turun tangan, kamu tidak bisa menahannya. Kenzo melirik lelaki itu dan tersenyum pelan. Dengan fisikmu yang kecil, aku sendiri yang turun tangan saja sudah. Berlebihan ayo, cepat, jangan buang waktu. Lelaki pendek itu mengayunkan beberapa pukulan keluar, lalu memandang Kenzo dengan senyuman garang. Sambil terus melakukan gerakan provokatif. Oke, kalau begitu, aku akan mencobamu. Kenzo mengangguk dan melangkah maju. Kedua preman kecil ini dihajar Kenzo hingga babak belur bersama dengan belasan orang yang mereka panggil, semuanya habis dihajar Kenzo. Kami dari asosiasi santan kamu akan mati mengenaskan karena memukul kami. Lelaki pendek itu mengangkat kepalanya sambil berteriak histeris. Kenzo menginjaknya sampai mulutnya makan lumpur. Semua gigi di mulut orang ini sampai lepas karena diinjak. Dia hanya bisa menutup mulutnya dan tidak berani berbicara. Asosiasi santan, kedengarannya sangat kuat. Kenzo tersenyum. Memangnya kalian sangat terkenal di sini. Asosiasi santan mengendalikan pecinan. Bahkan kalau Dukan, wakil ketua asosiasi Tiongkok bertemu dengan kami, dia harus memberi kami muka. Kalau kamu masih mau hidup di sini, sebaiknya kamu datang minta maaf. Si pendek memandang Kenzo dengan kesal, mencoba menemukan sedikit martabat. Bang dia menerima pukulan berat lainnya sebagai tanggapan. Kenzo meraih kepala lelaki itu dan membantingnya ke atas meja hingga pingsan. Asosiasi santan, aku akan mengingat nama ini. Aku kasih kalian sedikit nasihat. Kelak, jangan menyinggungku lagi. Kenzo memperingatkan beberapa preman yang menggigil di sudut, lalu kemudian membawa Ratu Merah pergi. Bukankah sekarang ini negara hukum? Kamu memukuli mereka, bukankah kamu akan dapat masalah? Tanya Ratu Merah. Walau tingkat peradaban di dunia saat ini melebihi imajinasi kamu, itu tidak mutlak Kenzo berujar, yang kuat yang akan dihormati, tidak peduli zaman apapun, itu adalah hukum yang tidak berubah. Semua hukum digunakan untuk mengekang yang lernah. Sepertinya masuk akal juga ucapanmu. Ratu Merah tersenyum, lalu kemudian dia merenung sejenak. Aku merasa kamu mempunyai kebencian terhadap orang-orang di tempat ini. Itu karena kamu tidak memahami sejarahnya. Muka Kenzo menjadi suram. Mereka sudah melakukan kejahatan keji di negara kami. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh Tiongkok. Pantas saja Ratu Merah pelan mengangguk. Kamu sangat kuat. Kamu juga susah payah menahan diri agar tidak membunuh orang di sini. Bukan itu masalahnya. Kebencian negara adalah hal yang berbeda. Kalau aku bertemu orang jahat di sini, aku akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu Kenzo tersenyum tipis. Oke, aku jadi makin tertarik dengan dunia ini, Ratu Merah menghela nafas lega. Tapi, aku masih harus banyak belajar. Aku harus perlahan beradaptasi dengan tempat ini. Akan bagus kalau nanti setelah aku bebas. Kalau kamu sudah terpapar ke dunia ini saat pertama kali keluar, kamu tidak akan membuat 200 orang itu menjadi mayat hidup, kan? Kenzo tersenyum, Harlen benar-benar tidak beruntung. Ya, tapi Harlen juga bukan orang baik. Ratu Merah tersenyum pelan sambil berujar, dia sangat kejam, tangannya sudah berlumuran darah. Aku tidak bisa melepaskan orang seperti itu begitu saja. Nama panggilannya adalah Jagal. Dia menjarah sebuah kota dan membantai semuanya. Kenzo mengangguk pelan sambil berujar, dia memang orang jahat. Bahkan kalau kamu membunuhnya, juga tidak akan merusak reputasimu. Sudahlah, sudah cukup untuk malam ini. Aku akan kembali dan tidur nyenyak dulu. Ratu Merah melambaikan tangannya sambil berujar, perempuan harus lebih baik pada diri sendiri. Sesudah Ratu Merah selesai berbicara, dia meninggalkan tempat kejadian dengan Anggun, meninggalkan Kenzo dalam keadaan linglung dia menggelengkan kepalanya, perempuan memang cepat berintegrasi ke dalam masyarakat. Ratu Merah begitu galak saat pertama kali bertemu, tapi sekarang dia belajar tidur nyenyak agar cantik secepat ini. Lucu sekali. Sesudah meninggalkan gang, Ratu Merah sudah menghilang. Saat dia hendak pergi, seorang gadis menarik perhatian Kenzo. Gadis itu tidak lain adalah Sina yang baru saja dia tenui. Gadis itu sedang memegang sekantong makanan kucing di tangannya, dengan beberapa mangkuk kecil di depannya, lalu sekelompok kucing liar berkeliaran di sekitarnya. Dia memberikan makanan kepada anak-anak kucing tersebut, Sina berjongkok di samping, berbicara dengan anak-anak kucing tersebut sambil membelai kepala mereka. Apa hewan-hewan kecil ini adalah temanmu? Kenzo melangkah maju. Sina sedang berkonsentrasi memberi makan anak kucing itu. Kedatangan Kenzo mengejutkannya. Dia langsung berdiri dan sontak berujar, Tuan Kenzo. Aku kebetulan lewat di sini, Kenzo berujar sambil tersenyum, hewan kecil ini sangat lucu. Mereka semua adalah temanku. Aku datang ke sini untuk memberi makan mereka setiap hari sesudah pulang kerja Sina tersenyum pelan, lalu dua lesung pipit di bibirnya terlihat sangat manis. Bagus sekali. Kenzo mengangguk. Dia bisa melihat kalau Sina adalah gadis yang baik hati, lalu dia serta Paman Irven juga saling menjaga selama ini. Kalau sesuatu terjadi padanya di sini, Kenzo pasti akan ikut campur. Kecuali Paman Irven, aku biasanya tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Sina berujar, aku pikir lebih mudah berurusan dengan hewan daripada dengan manusia. Haha, ya, setidaknya hewan kecil tidak mempunyai banyak pemikiran. Kenzo berujar sambil tersenyum, selama kamu baik pada mereka, mereka juga akan baik padamu, tetapi manusia berbeda. Kamu memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan terkadang memberikan semua untuk mereka, tapi kadang yang kamu dapat bukanlah rasa terima kasih malah bisa jadi tusukan di belakang. Tidak juga Sina berujar sambil tersenyum tipis, hanya saja aku tidak pandai bersosialisasi dengan orang, lalu aku tinggal sendirian di negara asing dan tidak begitu tahu tempat ini, jadi aku tidak suka memberi makan hewan kecil seperti ini juga lumayan bagus, kok. Di mana rumah leluhurmu? Tanya Kenzo. Daerah timur Tiongkok aku datang ke sini bersama orang tua ketika masih kecil. Kemudian, mereka meninggal dalam kecelakaan, lalu hanya aku yang tersisa, Sina menghela nafas pelan. Lalu apa ada orang lain di keluargamu? Tanya Kenzo. Ya, kakek nenek, paman dan yang lainnya semuanya ada di luar negeri. Orang tuaku marah dengan anggota keluarga mereka dan datang ke sini lalu bersumpah untuk tidak pernah kembali lagi. Kalau kamu punya waktu, hubungi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah saudaramu, lalu itu adalah kampung halamanmu. Pasti sulit bagimu, seorang gadis kecil, untuk tinggal di luar negeri. Kenzo berkata, setelah di rumah, kamu tidak perlu cemas tentang apapun lagi. Bab 1572 Identitas Sina. Nanti saja. Sina tersenyum sambil berujar pelan, mereka mungkin tidak akan menerimaku. Berapa umurmu ketika kamu datang ke sini bersama orang tuamu? Kenzo bertanya. Sekitar 5 atau 6 tahun, aku hanya mengingat sedikit hal. Sina berujar, aku ingat mereka sangat baik kepadaku, tapi aku tidak bertemu mereka selama lebih dari 10 tahun. Entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Kenzo mengangguk pelan. Gadis ini pasti punya tujuan untuk tinggal di sini. Hanya dia yang bisa memutuskan apa akan di sini atau pergi. Perkataan orang lain hanya bisa dianggap angin lalu. Lihatlah mereka, betapa lucunya mereka. Sina membelai seekor lihua, tapi saat tangan Sina menyentuh lihua itu, kucing itu sontak marah. Hati-hati. Kenzo terkejut dia melihat ada yang tidak beres dengan kucing itu. Saat Kenzo berseru, badan kucing itu membusuk dan mengerut dengan sangat cepat, lalu berubah menjadi mumi di bawah tatapan keduanya. Penampilannya menjadi sangat ganas di saat ini, lalu kemudian dengan suara gemuruh, kucing itu berubah menjadi bayangan hitam dan menerjang Sina. Kenzo membawa Sina ke belakangnya, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk kucing itu dengan jarinya. Energi pedang takasat mata membelah kucing itu menjadi dua. Bangkai kucing itu pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah kucing itu berubah dengan aneh, dan ternyata tidak ada setetes darah pun di tubuhnya. Hewan kecil lainnya tampak ketakutan saat ini. Ekor mereka berdiri, bulu di. Badan mereka merinding, lalu mereka membungkuk dan melihat ke belakang Kenzo dan Sina. Seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di belakang mereka berdua walau kucing-kucing ini sangat ketakutan, mereka tidak pergi. Mereka mengelilingi Sina, seperti melindunginya. Jangan melihat ke belakangmu, kata Kenzo dengan suara yang dalam. Namun, ucapannya masih terlambat, Sina sudah berbalik, lalu saat dia berbalik, dia menggigil tanpa sadar. Dia melihat seorang lelaki tua dengan pakaian compang kemping, dengan senyuman aneh di mukanya dan cahaya yang dalam di matanya, perlahan berjalan menuju mereka berdua. Orang tua ini adalah seorang tunawisma, Sina mengenalinya. Dia tinggal di gorong-gorong di bawah jembatan layang, hidup dengan memungut sampah dan bantuan dari kesejahteraan sosial. Sina juga pernah memberinya makanan, tapi melihatnya sekarang, dengan langkahnya yang terhuyung-huyung, gerakannya yang kaku, lalu ekspresi mukanya yang sangat aneh, Sina sedikit bingung. Karnu kenal dia. Kenzo melihat ekspresi aneh Sina dan bertanya tanpa sadar. Kenal. Dia adalah seorang tunawisma di bawah jembatan layang. Aku pernah memberinya makanan, tapi apa yang terjadi padanya? Sina bersembunyi di belakang Kenzo dengan cemas. Jantungnya sudah tidak ada sepertinya sudah dimakan oleh sesuatu, lalu jiwa dan energinya masih tersegel di dalam tubuhnya, tapi dikendalikan oleh seseorang Kenzo memandang lelaki tunawisma itu. Jantungnya dimakan. Muka Sina menjadi pucat dalam sekejap. Dia memandang lelaki tunawisma itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lupakan saja, berhentilah melihatnya, jangan sampai hal itu membayangimu kelak Kenzo menghela nafas pelan. Sina mengangguk dan memalingkan mukanya dari lelaki tua itu. Mata Kenzo berkilat sinis. Dia melangkah maju, menunjuk ke depan, lalu melewati lelaki tua tunawisma itu. Puff terdengar suara, lalu badan lelaki tua tunawisma itu menegang. Kemudian jatuh tersungkur saat jatuh, dia dengan enggan mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan baju Kenzo. Namun sebelum menyentuh pakaian Kenzo, semburan api keluar dari tubuhnya, lalu kemudian api yang berkobar membuat lelaki tua itu menjadi abu. Kenzo menghela nafas lega. Sebenarnya ada cukup banyak monster di Jepang yang jauh ini. Pada zaman dahulu, tempat ini mengalami masa kegelapan, karena siluman itu tidak bisa tinggal di tanah Tiongkok dan dipukuli oleh para dewa sehingga tidak punya tempat untuk kabur. Mereka tidak punya pilihan selain menjauh dari Tiongkok dan menetap di tempat ini. Saat itu, orang-orang di pulau kecil ini hampir habis dimakan. Namun kemudian, dengan berakhirnya zaman para dewa, semua siluman yang bercokol di pulau di segel, sehingga manusia mempunyai lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Namun sekarang, era baru mungkin akan datang, jadi makhluk supranatural itu punya kecenderungan yang samar-samar untuk bangkit lagi. Apa yang terjadi padanya? Sina mulai berani membuka matanya pelan dan memandang lelaki tua yang menghilang di depannya dengan heran. Dia pun berseru, kemana dia pergi? Ada di tanah. Kenzo menunjuk ke segenggam abu di tanah dan menjelaskan, jantungnya diambil oleh sesuatu, lalu kemudian dia dikendalikan oleh pihak lain. Padahal dia sudah menjadi mayat berjalan, boneka yang dikuasai orang lain. Ini juga melegakan baginya. Setidaknya dia tidak lagi dikuasai orang lain dan melukai orang. Kenapa bisa beginil siapa yang membuatnya jadi begini? Muka Sina menjadi pucat. Di Jepang, dahulu kala, ada parade malam seratus setan. Semua makhluk supranatural keluar untuk mengadakan karnaval dan akan membinasakan orang-orang di sini. Kenzo berujar, tapi karena kejahatan pembunuhan terlalu serius, hal itu membuat para dewa marah, jadi para dewa langsung menangani hal-hal itu. Jadi sejak saat itu, semua makhluk supranatural, besar dan kecil, di parade malam seratus setan, ada yang tidur dan ada juga yang disegel. Sejak saat itu, tempat ini baru mempunyai kesempatan untuk pulih. Hanya saja bertahun-tahun sudah berlalu, segel zaman kuno sudah longgar, lalu sejarah berulang. Mungkin era kegelapan itu akan kembali lagi. Jadi tempat ini tidak akan bisa damai lagi. Sina memahami ucapan Kenzo. Ya, tidak hanya di sini, tapi seluruh dunia mungkin tidak akan damai lagi. Benda-benda legendaris itu mungkin akan kembali perlahan. Ucapan Kenzo tentu saja bukan omong kosong. Kelompok praktisi Dharma Tiongkok perlahan-lahan memasuki dunia, lalu di banyak sudut dunia yang tidak diketahui, monster tertentu yang sudah lama disegel sudah bangkit. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sina ketakutan mendengar ucapan Kenzo. Kalau legenda mengerikan itu benar, apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak apa-apa, itu hanya hukum surgawi. Ketika mereka lahir, para ahli secara alami akan datang ke dunia untuk menangani mereka. Kenzo tersenyum pelan sambil berujar, ini adalah jimat. Kalau kamu memakainya, itu akan melindungimu dari masalah. Saat berbicara, Kenzo mengeluarkan jimat pelindung dan menyerahkannya pada Sina. Sina langsung mengucapkan terima kasih, mengambil jimat itu, lalu memegangnya rat-rat di tangan. Bukannya kamu orang biasa. Sina mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku dengar Paman Irven bilang kalau ada departemen rahasia untuk orang-orang yang dia layani, lalu orang-orang ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bab 1573 identitasnya tidak sederhana. Sepertinya Paman Irven sudah memberi tahumu segalanya. Kenzo melirik Sina dengan kaget. Terlihat Paman Irven benar-benar menganggap gadis ini sebagai kerabatnya. Dia sudah tinggal di luar negeri sepanjang hidupnya, merahasiakan namanya karena takut identitasnya akan bocor, tapi dia tidak menyembunyikan apapun dari Sina. Dia adalah intel yang tersembunyi di luar negeri, lalu pekerjaan yang dia lakukan sangat berbahaya. Kalau dia tidak berhati-hati, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya, lalu akan melibatkan banyak orang yang bahkan bisa saja melibatkan rekannya. Namun dia memberi tahu Sina identitasnya, yang cukup untuk melihat posisi Sina di dalam hatinya. Dia memberi tahuku beberapa hal tentang dirinya Sina berujar dengan lembut, tapi, aku tidak tahu apa yang dia lakukan secara spesifik. Aku juga sudah bertanya padanya, tapi dia tidak memberi tahuku. Dia hanya memberi tahuku kalau semakin sedikit aku tahu, semakin baik bagiku, tukas Sina. Paman Irven benar. Semakin sedikit kamu tahu, semakin baik bagimu. Kenzo berujar, pekerjaannya bersifat khusus. Kalau kamu tahu terlalu banyak, itu akan membawa kematian. Kamu paham, kan? Aku mengerti. Sina terkejut. Dia tidak tahu kalau masalahnya seserius ini. Oke, aku akan mengantarmu kembali. Ingat, sebaiknya tidak keluar sesudah jam 11. Kenzo berujar, karena banyak hal yang terjadi di malam hari. Aku mengerti, terima kasih. Sina mengangguk. Kenzo mengantar Sina kembali, gadis itu tinggal di loteng kecil di Pecinan, dengan toko bordir di bawah dan kamar tidur di atas. Apa kamu mau masuk dan duduk dulu? Sesudah membuka pintu, Sina kembali memandang Kenzo. Larut malam, seorang gadis cantik dan manis mengundang kamu untuk datang dan duduk di rumahnya. Dan menilai dari ekspresi Sina, dia sepertinya menantikan sesuatu terjadi dengan Kenzo. Kenzo terkejut, mengira ini adalah ilusinya. Sina dalam kesannya bukanlah gadis yang asal begitu. Aku-aku hanya sedikit takut. Melihat ekspresi ragu-ragu Kenzo, Sina dengan cepat mengubah ucapannya. Aku tidak akan naik. Tidak apa-apa. Aku akan menaruh beberapa barang di sekitar rumahmu. Tidak ada yang bisa masuk dan menyakitimu. Kenzo tersenyum pelan. Kalau begitu terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan lain. Hari Sina mengangguk, berbalik dan naik ke atas. Sesudah dia naik, Kenzo membuat formasi larangan di sekitar area tersebut. Selarna ada monster yang masuk, dia akan langsung merasakannya. Selain itu, formasi tersebut akan membunuh benda-benda itu tanpa mempengaruhi orang-orang di dalam ruangan. Sesudah menyelesaikan semua ini, Kenzo berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia melihat keloteng dan melihat sesosok badan berdiri di depan jendela, mengawasinya pergi. Kenzo terkejut. Entah kenapa, dia merasa kalau Sina di balik jendela tampak tersenyum. Apa urusanmu sudah selesai? Begitu dia sampai di rumah, Ratu Merah muncul. Ratu Merah memakai masker terlihat dia sangat fokus dan berniat beradaptasi sepenuhnya. Apa yang bisa terjadi padaku? Aku hanya bertemu seorang teman, menyelesaikan beberapa hal untuknya, lalu kemudian mengantarnya pulang. Kenzo terkejut, tidak begitu mengerti maksudnya. Aku melihat gadis itu ketika pergi. Dia sedang memberi makan kucingnya, kan? Ratu Merah berujar, kalau aku tidak salah, dia pasti mempunyai nama yang sangat manis. Namanya memang manis, Sina. Kenzo berujar, apa kamu pernah melihatnya? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dialah yang memberi makan hewan-hewan kecil. Dia tampaknya sangat perhatian. Ratu Merah tersenyum pelan. Bos, kamu pandai melee orang dan juga mempunyai kekuatan super. Aku rasa tidak ada monster atau hantu yang bisa bersembunyi darimu, tapi yang mau aku katakan adalah kali ini, kamu mungkin sudah salah lihat. Apa sebenarnya yang mau kamu katakan? Kenzo melihat Ratu Merah lekat-lekat. Apa yang mau aku katakan adalah kalau gadis yang terlihat tidak berbahaya dan sangat manis ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ratu Merah menggelengkan kepalanya sambil berujar, dibalik penampilannya yang manis, ada hati yang bisa memakan manusia. Maksudmu, dia bukan manusia. Kenzo terkejut. Dengan kekuatannya di alam spirit, dia tidak mungkin salah. Aku tidak bisa melihatnya secara akurat, tapi berdasarkan intuisiku, aku merasa dia tidak sesederhana itu. Ratu Merah tersenyum pelan sambil berujar, tapi, sebenarnya dia itu apa, aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa kalau dia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apa intuisimu akurat? Kenzo masih tidak percaya kalau penilaiannya salah. Tidak 100% akurat, tapi setidaknya indera ke enam perempuan tidak mungkin salah. Ratu Merah berujar, dan aku sudah tidur selama ratusan tahun. Kamu seharusnya tahu orang seperti apa aku sebelumnya, kan? Menurutku dia sarna denganku, tapi bedanya dia langsung memakan orang. Tidak mungkin, aku tidak mungkin salah. Kenzo terkejut dan bingung dengan penilaiannya sendiri. Memang benar, saat pertama kali bertemu Sina, dia merasa gadis lemah dan manis ini baik, tipe gadis yang bisa dengan mudah membangkitkan hasrat protektif lelaki. Selain itu, ranah Kenzo sudah cukup tinggi, tapi tidak peduli bagaimana melihatnya, Sina adalah orang biasa, tapi kenapa berbeda dengan pendapat Ratu Merah? Kamu tidak akan salah lihat kalau itu makhluk biasa, tapi dia bukanlah makhluk biasa. Ratu Merah tersenyum pelan sambil berujar, ada hal semacam itu di dunia ini, yang paling jago menyarnar apa kamu paham maksudku. Aku mengerti maksudmu, tapi aku kurang setuju Kenzo menggelengkan kepalanya sambil berujar, mungkin kamu salah. Intuisiku tidak salah, hanya saja aku tidak tahu dia itu apa. Ratu Merah merenung sejenak sambil berujar, baiklah, beri aku waktu, aku akan mencari bukti untuk mengetahui makhluk apa dia. Oke, kamu bisa memeriksanya, tapi jangan sampai dia menyadarinya. Kenzo berujar, dan kamu tidak bisa melakukan apapun untuk menyakitinya. Aku sudah beradaptasi dengan masyarakat ini. Tidak usah cemas, aku tidak akan menyerang orang biasa. Tentu saja, itu kalau dia memang orang biasa, Ratu Merah tersenyum pelan. Kenzo mengangguk, Ratu Merah sudah hidup selama ratusan tahun, jadi kamu tidak bisa mempercayai semua yang dia katakan, tapi kamu juga tidak bisa tidak mempercayainya sama sekali. Sesudah mengantar Sina pulang malam ini, Kenzo memang merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu alasan spesifiknya. Mungkin seperti yang dikatakan Ratu Merah, Sina adalah jenis makhluk yang pandai menyamar, tapi Kenzo tidak begitu percaya kalau ada makhluk lain yang bisa bersembunyi begitu bagus di depan matanya. Dia berbaring dan tidak berujar apa-apa sepanjang malam. Ketika bangun, sudah keesokan paginya. Kenzo bangun pagi dan berjalan-jalan di sekitar Pecinan. Sarapan di sini juga bervariasi. Bab 1574 toko dihancurkan orang. Sarapan di sini menyatukan makanan khas setempat, serta sarapan dari seluruh Tiongkok, yang semuanya sangat mewah. Demi memenuhi selera penduduk setempat, jadi dicampur dengan ciri khas lokal. Kenzo merasa agak aneh, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kenzo tidak mau harus makan sashimi pagi-pagi begini. Sesudah makan, Kenzo tercengang ketika sampai di pavilion jesan. Dia melihat pavilion jesan dalam keadaan berantakan. Pintu dan jendela rusak, isi di dalamnya hancur, lalu bahkan ada kebakaran. Beberapa murid pavilion jesan sedang membereskan kekacauan itu ketika seorang murid melihat Kenzo, dia langsung berlari sambil berujar, Tuan Kenzo, kamu sudah datang. Apa yang terjadi? Kenzo bertanya dengan bingung. Tuan Kenzo, sekelompok orang datang dini hari. Mereka memukuli petugas di toko kami, menghancurkan barang-barang, lalu membakarnya. Murid itu berujar tanpa daya, sekarang guru sudah dalam perjalanan ke sini. Apa kamu tahu siapa yang melakukannya? Kenzo bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu banyak tentang situasi di sini, apalagi situasi keamanan, siapa yang akan menghancurkan tempat ini tanpa alasan. Ini belum jelas. Kami sudah memanggil polisi. Guru juga sedang datang. Polisi akan langsung datang. Murid itu berujar dengan hormat. Saat ini, Parman ketujuh bergegas mendekat. Melihat semua yang ada di depannya, dia mengentakkan kakinya dengan marah siapa yang melakukan ini. Bajingan, kalau sampai aku tahu, aku akan menguburnya hidup-hidup. Oh, sayangku. Melihat batu giyok antik di tokonya hancur berkeping-keping, walau hanya sedikit yang asli, tiruan tersebut juga merupakan barang antik dan dia sudah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Hal ini membuat Parman ketujuh patah hati. Parman ketujuh, tahukah kamu siapa yang melakukan ini? Tanya Kenzo. Aku belum tahu. Aku akan menyelidikinya. Dasar bajingan, kalau sampai aku tahu siapa yang melakukannya, aku akan membunuhnya, kata Parman ketujuh dengan gigi terkatup. Musuh. Pesaing. Kenzo tersenyum getir sambil berujar, pasti ada petunjukkan. Ini. Ada begitu banyak pesaing, lalu ini adalah pecinan, ada banyak kekuatan, termasuk masyarakat, geng, dan yang lain. Paman ketujuh ragu-ragu sambil berujar, mungkin para pesaing, atau yang cemburu karena bisnisku bagus. Apa ada gunanya memanggil polisi? Tanya Kenzo. Mungkin tidak ada gunanya Paman ketujuh tersenyum getir sambil berujar, itu hanya formalitas. Kita bukan penduduk lokal, jadi mereka tidak terlalu peduli dengan urusan kita kalau terjadi sesuatu, mereka mungkin masih akan menyuruh kami membereskannya sendiri. Kalau begitu, tidak ada gunanya memanggil polisi. Kenzo berujar, lebih baik suruh polisi tidak usah datang, bilang saja kita bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Kita tetap harus melalui prosedur. Orang Jepang cukup serius dalam hal ini. Sudahlah, biarkan saja. Aku akan mengurusnya. Paman ketujuh menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengertakkan gigi sambil berujar, bajingan mana yang melakukan ini. Kalau sampai aku tahu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Paman ketujuh, apa yang terjadi? Saat ini, seorang lelaki berusia 30-an yang mengenakan jubah datang. Dia adalah kepala polisi di sini, Yamaguchi Santo. Dia datang bersama sekelompok polisi untuk melihat tempat kejadian. Petugas Yamaguchi Santo, kamu sudah datang. Lihat ini, aku berbisnis baik-baik, tapi seseorang merusaknya tanpa alasan. Kamu harus membantuku. Paman ketujuh buru-buru menghampirinya dan menjejalinya amplop merah. Yamaguchi Santo sangat terkesan dengan pengertian Paman ketujuh. Dia dengan tenang memasukkan barang itu ke dalam sakunya, lalu berujar dengan tenang, Paman ketujuh, tidak usah cemas, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kalian berdua, pergi dan periksa CCTV di sekitar. Perhatikan orang dan kendaraan mencurigakan yang keluar masuk. Kalian berdua, pergi ke lokasi kejadian untuk menghitung kerugiannya, lalu perhatikan juga apa ada petunjuk yang ditinggalkan. Sesudah menerima amplop merah, Yamaguchi Santo menjadi lebih energi dia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki masalah ini. Kemudian dia mengambil sapu tangan, menutup mulutnya, lalu berjalan ke tempat terjadinya kebakaran untuk memeriksa. Petugas Yamaguchi Santo, kamu harus membantuku. Dampak dari kejadian ini sangat besar. Paman ketujuh melangkah maju sambil berujar. Paman ketujuh, apa kamu menyinggung seseorang akhir-akhir ini? Tanya Yamaguchi Santo. Aduh, Tuan Yamaguchi Santo, kamu paling mengenal aku. Aku seorang pengusaha yang serius. Saat berbisnis, aku mengandalkan reputasi dan kualitas produk aku yang sangat baik. Aku seorang pengusaha yang baik. Apapun yang terjadi, aku selalu berhati-hati. Mana berani aku menyinggung siapapun? Haha, Paman ketujuh, reputasimu dipecinan sangat bagus sehingga wajar kalau sebagian orang merasa iri. Yamaguchi Santo berujar sambil tersenyum, jadi hal seperti ini tentu tidak bisa dihindari. Tapi tidak usah cemas, aku akan berusaha untuk menyelidikinya. Siapapun pelakunya, aku pasti akan menemukannya. Terima kasih, terima kasih banyak Tuan Yamaguchi Santo. Paman ketujuh sangat senang dan mengangguk berulang kali. Di saat ini, Yamaguchi Santo menjawab panggilan telepon. Dia mengangguk ke telepon, mengucapkan serangkaian kata dalam bahasa Jepang, lalu kemudian menutup telepon. Sesudah menutup telepon, seluruh sikapnya langsung berubah. Sudah cukup, kalian, kembalilah bersamaku. Ada kasus kriminal yang harus langsung kita tangani. Dan kalian berdua, tidak perlu menyelidiki hal ini lagi. Langsung kembali saja. Yamaguchi Santo menunjuk ke arah bawahannya dan menyuruh mereka pergi. Tuan Yamaguchi Santo, bagaimana dengan ini? Paman ketujuh terkejut. Bagaimanapun juga, dia harus mengajukan kasus terlebih dahulu, jadi akan lebih mudah untuk menanganinya nanti. Namun, bajingan ini mengambil uangnya dan bahkan tidak mengajukan kasus. Sudahlah, ini adalah masalah antara orang China, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Yamaguchi Santo mendengus, kalian tidak bersatu, lalu saling bersaing, sekarang ada masalah malah menyalahkan kami. Apa menurutmu kami tidak ada kerjaan? Kami harus menangani hal-hal sepele seperti ini setiap hari. Ini mana bisa dibilang masalah sepele. Aku pasti kehilangan puluhan miliar. Bagaimana kamu bisa mengabaikan kejadian buruk seperti itu begitu saja? Paman ketujuh merasa tidak berdaya. Kenapa bajingan ini berubah secepat ini? Haha, apa kamu lagi mengajariku? Yamaguchi Santo mencibir, lalu dia memandang Paman ketujuh. Jangan lupa kalau kamu adalah orang asing yang mencari nafkah di sini. Ada beberapa hal yang cukup kamu tahu saja. Jangan sampai aku harus menjelaskannya dengan jelas. Kalau tidak, itu tidak akan bagus bagi kita. Apa kamu mengerti? Aku Paman ketujuh sangat marah hingga mukanya pucat pasi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap orang ini. Memang benar, walau ini adalah pecinan, bagaimanapun juga mereka adalah pendatang. Bab 1575 kami gampang ditindas. Bajingan ini jelas hanya menerima uang dan tidak mau bekerja. Dia juga tidak berdaya ketika pihak lain tidak peduli. Kamu apa? Sudahlah, kalau tidak ada masalah lagi, minggirlah. Jangan ganggu aku kerja tarik semua tim dan pergi dari sini. Yamaguchi Santo berujar dengan tidak sabar. Tunggu sebentar, karena kamu tidak mau kerja, balikkan amplop merah barusan. Tuan Kenzo tidak terbiasa dengan orang ini. Apa yang kamu bilang? Amplop merah apa? Muka Yamaguchi Santo menjadi gelap. Nak, apa kamu baru di sini? Tuan Kenzo, lupakan saja, kita akan menyelesaikannya sendiri. Paman ke-7 buru-buru melangkah maju sambil berujar. Tidak, kalau masalah ini dibiarkan saja, dia akan makin menjadi ke depannya. Paman ke-7, kamu dan rekan senegara kita sudah diintimidasi oleh orang ini, kan? Kenzo tersenyum, karena aku sudah melihat ini, aku akan bantu selesaikan biar mereka tahu orang Tiongkok tidak bisa ditindas dimanapun mereka berada. Paman ke-7 masih sedikit ragu pada awalnya, tapi melihat penampilan Kenzo yang percaya diri dan identitas Kenzo sebagai praktisi Dharma, dia juga tidak lagi berusaha menghentikannya. Terlebih lagi, dia tahu siapa dalang di balik kejadian hari ini. Sikap Yamaguchi Santo yang acuh, mungkin karena instruksi seseorang di atasnya. Jadi, pasti ada orang yang sengaja berkomplot untuk mengerjainya. Ya, aku baru di sini. Kenzo tersenyum tipis. Dia memandang Yamaguchi Santo sambil berujar, di siang hari bolong begini, kamu secara terbuka menerima. Amplop merah. Apa ini sikap polisi Jepang? Dasar bego, Jangan asal bicara, kamu sudah memfitnah petugas polisi. Yamaguchi Santo tidak bisa menahan amarahnya. Mau kutunjukkan videonya padamu. Kenzo mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan videonya. Video Paman ke-7 memberinya amplop merah terlihat jelas. Kamu Yamaguchi Santo sangat marah, dia mengulurkan tangan dan mengambil ponsel Kenzo, lalu menghapus videonya. Sekarang, apa kamu masih punya bukti? Yamaguchi Santo mencibir. Bagus sekali, menghancurkan bukti di depan umum salah satu murid Paman ke-7 mengangkat ponselnya sambil berujar, kejahatannya makin berat. Brengsek Yamaguchi Santo sangat marah, lalu orang-orang Tionghoa di sekitarnya berkumpul sambil memegang ponsel dan mulai merekam. Apa kamu benar-benar berpikir semuanya akan baik-baik saja kalau kamu menghapusnya? Sekarang adalah abad ke-21. Kenzo mencibir. Apa kamu tidak tahu ada yang namanya penyimpan cloud di dunia ini? Aku akan melaporkan hal ini pada atasanmu. Lalu, aku menekan kamu atas nama asosiasi Tiongkok. Aku akan menunjukkan wajah asli kalian melalui media sosial. Ini adalah sikap polisi Jepang. Apa kamu pikir kamu mampu menerima serangkaian reaksi nantinya? Kenzo berujar pelan. Kapten Yamaguchi Santo, orangnya makin banyak. Kalau masalah ini menjadi terlalu besar, akan merugikan kita. Seorang petugas polisi berbisik dengan bahasa Jepang. Memang benar, walau keamanan di tempat ini sangat lemah, tetap harus ada. Apalagi mereka memang sangat berhati-hati dalam menjaga citra di daerah setempat. Hal ini menyangkut orang Tionghoa, kalau sampai menjadi besar, tidak hanya banyak orang Tionghoa di Jepang yang akan membuat masalah, bahkan opini publik internasional juga akan menghujani mereka. Kalau hal seperti itu benar-benar terjadi, itu karena ketidakmampuannya. Bahkan kalau dia melakukan sepuku, tetap tidak akan dimaafkan. Oke, kamu hebat. Nak, siapa namamu? Yamaguchi Santo mengertakkan gigi dan memandang Kenzo dengan tatapan sinis. Namaku Kenzo Chen, ingatlah dengan jelas. Kenzo melaporkan namanya. Kalau kamu mau membalas dendam, kenali mukaku dengan jelas. Jangan sampai salah mengenal orang. Kalau tidak, kesempatan untuk memberi pelajaran padaku akan hilang. Oke, aku ingat kamu dengan jelas. Aku akan pergi ke tempat kejadian, mengatur pengawasan, lalu mengajukan kasus mengenai masalah ini. Personil terkait akan dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Yamaguchi Santo melambaikan tangannya dengan getir dan menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Yang serius. Pembayar pajak sudah membayar banyak orang seperti kamu sehingga kamu bisa melayani masyarakat, bukan hanya untuk sampah tak berguna, kata Kenzo dengan tenang di sampingnya. Diam, kamu Yamaguchi Santo sangat marah dan sontak berdiri. Apa aku salah? Aku masih mempunyai videonya di sini aku juga bisa menuntut kamu atas penghancuran bukti. Kalau kamu tidak terima, aku masih bisa main denganmu. Kenzo mencibir dan memandang langsung ke arah Yamaguchi Santo. Yamaguchi Santo takut. Memang dia takut dilaporkan. Kawasan pecinan ini berada di bawah kendalinya. Satu hal yang mudah dikendalikan dari masyarakat Tiongkok adalah mereka semua menganut sikap tidak mau mencari masalah. Jadi terkadang tidak ada yang berani menghadapinya walau dia sok-sokan. Namun, segalanya berbeda sekarang. Kenzo jelas termasuk tipe orang yang sulit diatur, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah dan tidak berkonflik langsung dengan anak ini sekarang. Nanti ketika ada kesempatan, dia akan memberi Kenzo pelajaran. Dia berbalik dengan marah, mendesak bawahannya untuk bergerak lebih cepat, lalu membawa beberapa orang untuk ditanyal, sehingga masalah tersebut dicatat sebagai kasus. Sesudah melakukan semua ini, dia berbalik untuk memandang Parnan ketujuh sambil berujar dengan nada mengancam, Paman ketujuh, aku sudah mencatat urusan kamu di sini. Aku akan memberi tahu kamu langsung sesudah ada berita. Ini hanya sebuah proses saja. Untuk menunggu berita, itu biasanya akan berlarut-larut. Paman ketujuh juga tahu kalau tidak akan ada hasil dalam masalah ini, tapi bisa memaksa Yamaguchi Santo melakukan ini sudah bagus. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya, mengepalkan tinjunya sebagal tanda hormat sambil berujar, Terima kasih, Tuan Yamaguchi Santo. Kalau kamu datang ke Tiongkok lain kali, aku akan mentraktir kamu. Haha, tidak perlu sungkan. Yamaguchi Santo berujar dengan muka muram, beberapa orang di sini terlalu kuat. Aku takut aku tidak kuat dengan makananmu. Paman ketujuh, kamu lagi di negeri orang, sebaiknya jangan terlalu menonjol. Ini temanmu, kan dia baru mengenal dunia ini dan tidak tahu aturannya kamu harus mengajarinya dengan baik. Ini, ekspresi Paman ketujuh berubah, dia sudah mengutuk dalam hatinya. Sialan ini hanya seorang petugas kecil, karena orang Tionghoa dipecinan semuanya orang luar makanya dia berani bersikap sombong. Memangnya siapa dia, lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk menuding Tuan Kenzo. Tuan Kenzo adalah seorang praktisi Dharma. Selama dia mau menghukum bajingan ini, dia hanya perlu mengangkat satu jarinya saja. Dan kamu Yamaguchi Santo menunjuk ke arah Kenzo sambil berujar, Nak, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati, jangan sampai kamu jatuh ke tanganku, kalau tidak, aku akan membuat namamu hancur. Kenzo tersenyum. Pelan, dia sama sekali tidak menganggap Yamaguchi Santo. Ancamannya tidak berpengaruh pada Kenzo. Bagus, bagus sekali. Yamaguchi Santo menyeringai, menunjuk ke arah Kenzo, lalu berbalik dan pergi. Bab 1576 Kekuatan Asosiasi Santan Yamaguchi Santo dikerjai. Ketika dia pergi, terdengar suara sorak-sorai di belakangnya. Bajingan ini sudah sok dan angkuh di sini sejak lama. Orang setempat tidak berani berbicara. Begitu Kenzo datang, orang ini langsung kalah, sehingga prestise Kenzo di kalangan penduduk setempat langsung naik. Tuan Kenzo, Yamaguchi Santo sudah menyerah, tapi Bajingan ini sangat licik. Kali ini kita sudah menyinggungnya. Tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi kita nantinya. Kita harus menjadi hati-hati ke depannya Paman Ketujuh berjalan ke arah Kenzo sambil berujar. Dia hanya orang biasa, jangan terlalu cemas. Kenzo tersenyum. Aku tidak langsung menghadapinya karena aku orang yang taat aturan kalau sampai aku tahu dia berbuat jahat, aku akan langsung membuatnya tidak bisa kembali lagi. Ini dia berhubungan dengan beberapa Yakuza setempat, lalu beberapa bos kecil dari asosiasi santan sangat dekat dengannya. Paman Ketujuh sedikit cemas. Jadi, apa asosiasi santan sangat kuat di kawasan pecinan ini? Tanya Kenzo. Ya, mereka adalah salah satu komunitas besar. Tempat kami ini dulunya adalah wilayah Geng Juniper, tapi kemudian karena Geng Juniper mempunyai pemimpin baru dan terjadi perselisihan internal, asosiasi santan mengambil kesempatan untuk mengambil alih Paman Ketujuh mengangguk. Geng Juniper dulunya menjaga kami dengan baik di sini, tapi sekarang kekuatan mereka sudah melemah dan mereka tidak bisa lagi mengendalikan pecinan. Oke, aku mengerti. Kenzo mengangguk. Pemimpin Geng Juniper sebenarnya adalah seorang warga Tiongkok bernama Yaruza. Dia bersembunyi di samping mantan pemimpin Geng Juniper dan menjadi menantunya untuk membalas dendam. Saat mencari obat berharga langit dan bumi untuk Sela, Kenzo bertemu dengan orang ini. Orang ini membunuh calon ayah mertuanya dan membalas dendam. Kemudian Kenzo mengambil kesempatan untuk menghilangkan batu sandungan untuknya, jadi Kenzo bisa dibilang sudah berbudi padanya. Hanya saja sesudah datang ke Jepang, dia belum sempat menghubungi orang ini. Paman Ketujuh, Apa kamu akan memindahkan tokomu? Kenzo pun bertanya ketika melihat kekacauan di depannya. Sepertinya tidak ada tempat yang baik. Paman Ketujuh melihat kereruntuhan dan hampir menangis. Kalau sekelompok orang itu tidak tertangkap, bahkan kalau aku memulai lagi, mereka akan tetap membuat masalah, jadi prioritas utamanya adalah, aku masih perlu mencari seseorang untuk mencari tahu tentang masalah ini. Kamu sudah tahu kira-kira siapa yang melakukan ini, kan? Tanya Kenzo. Ya Paman Ketujuh berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi sambil berujar, Dukan, selain dia, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang mempunyai dendam sebesar itu denganku. Oh, kenapa dia? Tanya Kenzo. Aku baru kembali dari tempat lain. Orang ini yakin kalau aku mempunyai apa yang dia butuhkan, tapi kali ini aku benar-benar kembali dengan tangan kosong. Paman Ketujuh berujar dengan marah, Dukan adalah orang yang berpikiran sempit. Walau dia wakil ketua asosiasi Tiongkok, dia sangat serakah. Dia mengira saat aku keluar kali ini, aku pasti mendapatkan sesuatu yang bisa membuat orang abadi, jadi dia mencari segala cara untuk mengerjaiku dan membuatku berkompromi. Mendengar penjelasanmu, sepertinya memang begitu. Kenzo mengangguk pelan. Dia tersenyum sambil berujar, tapi kamu benar-benar tidak mempunyai barang-barang ini. Ya, Tuan Kenzo tahu semua tentang pengalamanku. Aku hampir kehilangan. Nyawanya di sana. Kalau Tuan Kenzo tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah lama mati Paman Ketujuh berujar dengan muka sedih, tapi bagi orang luar, aku pasti mendapatkan barang bagus. Bagaimana kalau kamu cari kesempatan untuk mengundangnya berunding dan menjelaskan semuanya? Tanya Kenzo. Mungkin tidak ada gunanya, tapi aku bisa mencari seseorang untuk menjadi penengah. Paman Ketujuh ragu-ragu sambil berujar, hanya saja aku tidak tahu apa Tuan Kenzo bisa ikut denganku. Tidak masalah, tapi aku bukan siapa-siapa di sini takutnya tidak ada yang menghargaiku, kata Kenzo ringan. Itu tidak benar selama Tuan Kenzo mengikutiku, aku akan merasa tenang Paman Ketujuh berujar sambil tersenyum, mediator yang aku cari adalah seorang ahli seni bela diri dan cukup terkenal di sini. Dia pasti akan memperlakukan Tuan Kenzo sebagai tanu kehormatan. Oke, kalau sudah, kasih tahu aku, kata Kenzo pelan. Dia mengerti maksud Paman Ketujuh tak perlu dikatakan lagi, dia kuat. Kalau terjadi kebuntuan selama negosiasi, dia juga tidak akan diam saja. Terima kasih sebelumnya, Tuan Kenzo Paman Ketujuh langsung membungku dan mengucapkan terima kasih. Paman Ketujuh pergi menghubungi seseorang untuk menjadi penengah Kenzo tidak punya kerjaan, jadi dia meninggalkan pecinan dan berjalan di sekitar bagian kota yang ramai. Tak lama sesudah meninggalkan pecinan, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar sungai di jalan. Sekelompok petugas polisi sudah menutup daerah sekitar, tim forensik bergegas ke tempat kejadian, lalu semua orang dilarang mendekat. Beberapa petugas polisi memegang kamera dan mengambil gambar di lokasi kejadian. Karena penasaran, Kenzo pun mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Sesudah mendekat, Kenzo terkejut. Dia melihat sesosok mayat perempuan tergeletak di tepi sungai. Mayat perempuan itu basah kuyuk dan tampak seperti baru saja diambil dari sungai. Terlebih lagi, kulit di tubuhnya sudah hitam, bahkan membusuk di beberapa tempat. Dia tampak seperti sudah mati setidaknya selama tiga hari. Seorang dokter forensik perempuan datang ke tempat kejadian. Dia mengenakan sarung tangan dan mulai melakukan otopsi sederhana pada jasad itu. Sebenarnya, Kenzo sudah mengetahui kalau mayat perempuan ini sama dengan lelaki Tunawisma kemarin, jantungnya sudah diambil orang. Dalam waktu tiga hari sesudah kehilangan jantungnya, jenazah masih bisa dikendalikan oleh pelaku dan bergerak bebas. Namun, sesudah tiga hari, tenaga dan jiwa badan manusia tersebut habis total, sehingga orang tersebut sudah mati total. Seorang petugas polisi perempuan juga bergegas ke tempat kejadian dia melihat sekeliling dengan waspada. Karena intuisi seorang perempuan, dia berjalan ke arah Kenzo dan memberi hormat, Halo, aku orang yang bertanggung jawab atas kasus kriminal ini, Kawanako, tolong tunjukkan identitas kamu. Maaf, aku tidak mengerti maksudmu Kenzo tersenyum pelan bukannya dia tidak bisa mengerti. Pada levelnya, kontrol mental sudah mencapai tingkat yang sangat kuat, sehingga dia bisa mengerti walau tidak memahami bahasa lawan. Orang Tiongkok Kawanako terkejut dan bertanya dalam bahasa Tiongkok. Ya, aku dari Tiongkok. Kenzo mengangguk pelan sambil berujar, apa ada masalah? Begini, ini pembunuhan ketiga yang terjadi bulan ini berdasarkan intuisi polisi, aku punya tanggung jawab untuk menanyai semua orang yang mencurigakan, tukas Kawanako. Apa kamu mencurgeiku? Kenzo memandang Kawanako. Ini adalah elit sejati di komunitas polisi, tidak seperti orang idiot seperti Yamaguchi Santo. Tidak, ini hanya pertanyaan rutin silakan ikut aku ke sini, Kawanako memandang Kenzo sambil berkata dengan nada yang sama. Terima kasih telah menonton!